Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Youtube Rahma Jaya Dan pada video kali ini, saya akan mereview mesin cuci top loading Aqua dengan tipe AQW710DD Namun sebelum kalian lanjut menonton videonya, saya mendoakan kalian semua Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan rizkinya untuk kita semua Amin ya Rabbala Alamin Jangan lupa bersyukur untuk hari ini dan semoga hari kalian menyenangkan Oke teman-teman, seperti ini ya mesin cuci top loading Aqua yang akan saya review Langsung saja saya bacakan spek labelnya untuk kalian Tipenya adalah AQW710DD dengan kapasitas pencucian 7 kg Daya listrik yang dibutuhkan mesin cuci ini ketika proses pencucian adalah 380 Watt dan ketika proses pin adalah 270 Watt Dimensi dari mesin cuci ini panjangnya adalah 50 cm dengan lebar 52 cm dan tinggi 90,5 cm Oke teman-teman, seperti ini ya mesin cuci top loading Aqua yang saya review Mesin cuci ini termasuk kategori dengan kapasitas yang paling kecil yaitu di kapasitas 7 kg ya Mesin cuci ini masih menggunakan motor konvensional atau belum inverter dan sudah digaransikan oleh Aqua selama 7 tahun Untuk tampilan panel mesin cucinya seperti ini ya, dengan warna latar hitam dan semua bagian tombolnya belum ada yang touchscreen ya Kalian dapat mengatur proses pencucian melalui panel ini ya Pada bagian pintunya sudah tempered glass yang tentunya lebih kokoh jika dibandingkan dengan model plastik Dan untuk membuka pintunya, biasanya kebanyakan mesin cuci top loading memiliki gagang atau pocket handle yang berada di bagian depan pintu ya Tetapi untuk model ini pocket handlenya berada di samping Jadi ketika kalian ingin membuka pintunya, kalian dapat menarik pocket handlenya seperti ini ya Serta untuk model pintunya, mesin cuci ini sudah dilengkapi dengan soft closing door yaitu pintu akan menutup secara perlahan sehingga lebih aman Sekarang kita lihat ke bagian dalam mesin cucinya ya Seperti ini bagian dalam mesin cucinya ya Dan pada bagian atas mesin cucinya terdapat tempat deterjen dan softener Ketika kalian akan mencuci, kalian bisa membuka tutupnya seperti ini Lalu memasukkan deterjen sesuai dengan kategori deterjen yang kalian gunakan Tabungnya sudah dilengkapi dengan stainless steel dan terdapat fitur pillow drum dengan desain berbentuk seperti bantal Untuk menghindari keausan pakaian Serta dengan lubang yang kecil berdiameter 2,2 mm juga mampu mengurangi abrasi dan memberikan perawatan pakaian Ini adalah bagian pulsator dari mesin cucinya yang nantinya berfungsi untuk mengucek pakaian Dan ini adalah filter penyaring kotoran atau serat pakaian yang ada di mesin cucinya ya Nanti kotoran akan tersaring dan cukup kalian lepaskan untuk membersihkannya Setelah dibersihkan, kalian bisa memasang filternya kembali seperti ini ya Dan seperti inilah filter penyaring kotoran serta serat pakaian pada mesin cuci ini Sekarang kita operasikan mesin cucinya ya Dimulai dari menyalakan mesin cucinya Setelah kalian menyalakan mesin cucinya Kalian bisa memilih program pencucian dengan cara menekan tombol program seperti ini Yang nantinya terdapat indikator warna biru seperti ini ya Lalu ini adalah tombol spin yang bisa kalian gunakan untuk menentukan waktu proses spin Ini adalah tombol proses yang bisa kalian gunakan untuk menentukan wash water level Atau rinse water level Atau berapa lama waktu pencucian Atau berapa kali jumlah pembilasan Jadi kalian bisa mengaturnya dari sini ya Dan setiap kali setting, kalian harus menyesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan kalian Dengan cara menekan tombol adjust seperti ini ya Setelah semua settingan kalian pilih Kalian tinggal pencet start untuk memulai pencucian Gampang kan ya Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton di channel Youtube Rahma Jaya Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat dan bisa menyenangkan kalian semua Saya minta maaf apabila di dalam video terdapat kesalahan atau kekurangan Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!